Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Lugas TV dimanapun anda berada jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like comment share and subscribe bye bye Oke jadi vaksinasi di wilayah 91 ini kita laksanakan dari polsek dengan bantuan Puskesmas Krogol Puskesmas Kulungerak terus ada juga dari bantuan dari dokter sekolres untuk target vaksinasi ini saat ini berapa dan untuk hari ini jumlahnya kita satu hari ini 250 vaksin yang bisa terdistribusikan itu ya karena rencana kita ke depan akan melaksanakan vaksin ini setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat di maku polsek dengan jumlah vaksin yang sama untuk sasaran vaksin sendiri dan izin untuk sasaran vaksin sebenarnya yang kita targetkan itu adalah para pelajar yang mau masuk ke tetap muka tapi dari Puskesmas Kulungerak juga sudah melaksanakan sasaran yang sama jadi kita sasarannya akhirnya kita ini kan ke masyarakat aja yang mana yang membutuhkan untuk harapannya dan diadakan vaksin ini di Puskes Kulungerak dan harapan kami dengan adanya vaksin ini kita ikut mendukung program pemerintah untuk mempercepat vaksinasi seluruh rakyat Indonesia dan khususnya untuk warga Pulungerak dan Kecamatan Grogol supaya kita semuanya lebih kebal dari virus COVID-19 terima kasih dan sampai jumpa terima kasih 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 Kami ucapkan terima kasih Atas pengorbanan selama ini Untuk kami dan negeri ini Kau selalu katakan Kami bekerja untuk kamu Kamu tetap di rumah Untuk kami Siang mbak Siang mas Dengan mbak siapa mbak? Mbak Bautan namanya? Mbak Nafisa Mbak Nafisa abis divaksin ya? Iya betul Mbak Nafisa bagaimana tanggapan dan harapannya Dengan diadanya vaksin di Polsek Pulau Merak ini mbak? Untuk harapan saya dan tanggapan saya Yang pertama ini salah satu rangkaian Kegiatan yang sangat bagus ya Menunjang kesehatan juga Semoga harapan saya masyarakat Bisa lebih berani untuk mengikuti kegiatan vaksin Guna memutus mata rantai virus COVID-19 Seperti itu Untuk pelayanan di Polsek Pulau Merak sendiri ini bagaimana mbak? Untuk pelayanannya Alhamdulillah sangat-sangat ramah Terus kegiatannya juga sangat bagus Seperti itu Kira-kira ngantri gak sih Pak untuk vaksin di sini? Oh iya dong harus ngantri Karena banyak juga kan yang rame Jadi harus Kita harus ngikutin antrian Oh iya Terima kasih ya Pak Tidak pernah terbayang dalam benak saya Efek Corona yang sedemikian besar Bukan hanya tim medis yang malah Kita semua sebagai bangsa Indonesia Pasti sedang berduka Kami bekerja di luar rumah untuk Anda Anda tetap di rumah